Kambing asli Banyuwangi Di kesempatan malam ini kawan, kembali Saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan Tentunya di bidang ternak Seperti biasa, setiap malam Rabu Saya akan mengadakan agenda live streaming Yang sifatnya saling berbagi pengalaman Ini nanti seperti biasa Teman-teman dari mana saja bisa ditulis di kolom komentar Sekalian, barangkali teman-teman ada Tidak ada permasalahan-permasalahan di bidang ternak Bisa kok, langsung tanya-tanya Insya Allah, saya akan langsung menjawab Sering bertanya-tanya Sebelum video ini saya lanjut Seperti biasa, akan saya ucapkan dulu Marhaban ya Ramadan Marhaban ya Ramadan Untuk teman-temanku, seiman dan seagama Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah Mudah-mudahan di momen Ramadan ini ya Kita bisa tetap diberi kesehatan Panjang umur Dimudahkan segala urusannya Terus apalagi ya Pokoknya intinya yang sukses-sukses lah Yang enak-enak Mudah-mudahan, amin Oke, langsung saja Saya akan menunjukkan ini posisi hewan-hewan saya kawan Ayo tunjukkan mas, kameramen Ini posisi hewan-hewan saya Posisi hewan yang dari tadi sore Saya beri makan Seperti biasa Pemberian pakan yaitu Rumput odot segar Rumput odot segar Ini sudah ada yang menonton atau belum ini Oke, bentar-bentar Saya akan melihat dulu Dari mana saja teman-teman yang sudah hadir Bentar ya Bentar ya Kapan ya Tak memperbaiki teknis dulu ini Soalnya Baru kali ini Saya pick Yang tidak bekang kamera Komentar belum kelihatan Kelihatan Nah ini HP ini masih sama bulat nih Wah tulisannya wangi lagi HP ini di Emojo Oke kawan Terima kasih ini dari mana saja ini Pak Junghejin, Mahmud Ayo Mas Ibrahim Tak tunggu Apa ini ngga? Tak tunggu albumnya Nah ini Ilmunya mohon maaf Terima kasih Terima kasih Pak Mamun Ini tadi baru Salah teknis untuk membacanya Dilanjut Yaitu Pak Daryanto Channel Salam Mas Ibrahim Salam balik Pak Daryanto Selalu nonton dan mengambil ilmunya Oh iya Bulan ini Domba-dombaku pada beranak Sudah 8 induk yang lahiran Ada anak 1 Ada anak Yang anak 2 Alhamdulillah Mas Saling sukses Mas Amin Pak Daryanto Semangat Pak Mugi-mugi Ternaknya jalan-jalan Lepuk setri ini Pak Oh nge Semisal di hari-hari ini Sudah melahirkan Berarti otomatis Panen raya Itu besok di bulan besar Tapi bulan besar Yang akan datang Atau 1 tahun Kalau bisa Pak nge Atau nanti ketika Di sebelum hari raya Kan kita sifatnya Penjualan Kalau bisa itu minimal Di usia 1 tahun Usia 1 tahun Jadi nanti penjualan Untuk AKK Dan sebagainya Itu kalau kita kan Memang ditandai Ketika habis melahirkan Itu untuk memudahkan Kita penjualan Misal nanti ada konsumen Atau customer kita Mau beli hewan Kita tahu Ini Pak Usia hewan Sudah layak Untuk Dibuat AKK Kalau bisa Hewan yang lahir Ditandai Ditandai ditulis Dimana Atau ditulis Di tiang Atau gimana Kan untuk Beberapa hewan Fungsinya Untuk memudahkan Nanti penjualan Sekaligus Untuk melihat Induk Ketika mau dikawinkan Ulang Jadi kalau perkawinan Kalau bisa Memang di angka Dua bulan Induk habis melahirkan Mau gak mau Harus dikawinkan Setelah dikawinkan Baru di koloni Atau gimana Itu kan bisa Dilanjutkan Nah nanti Untuk anak Itu kan mudah Masa Perpelahiran Dan sebagainya Terima kasih Pak Daryanto Channel Mas Dilanjut malah Pak Sarno Pengel Pak Ijo Jelupu sadis mas Matur mba Pak Sarno Pengel Pak Ijo Mas Tegal Ali Wono Sobo Adil mas Gimana cara kita Menakar Harga Dumba Lebih enak Sistem timbang Apa Jogrok Kalau Pertanyaan Lebih enak Mana Kalau saya Tetap Pak Saya lebih suka Jogrok 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 Itu main perkiraan Jadi konsepnya Selama Mas fokus Ini mas Aku nyampe Ini Bimu pas Mas Gajal Gwetan Ketawis Sekalian Ini Coba Alat baru Jadi Saya posisi Agak di jauh Jadi suara Masih Kedengeran Atau enggaknya Gwetan Berarti Nah Lebih jelas kan Punti Wau Kulau Wau Semale Dari Pak Tegal Besar segini Penjualan Laku 2 juta Setengah Jadi kita yang Mengasih harga Diperkirakan Ini 2 juta Setengah Seperti milik saya Ini yang di depan Saya ini Ini semuanya Rata-rata Kalau saya menjual Ini perkota Ini semuanya Ini harga 2 juta Setengah Jadi customer Kalau memilih Itu enak Kita enak Kita enggak Rebut Untuk Wah ada Pembeli Kita harus Nimbang Dan sebagainya Dan harganya pun Insya Allah Lebih enak Di jogrok Itu kalau ada Tapi kalau Yang sistem Timbang Biasanya Enaknya Di sistem Di apa ya Sekolah besar Kita belum punya channel Terkadang Yang membeli Bukan Bukan customer Atau bukan Konsumen Yang membeli Rata-rata Itu malah Pedagang Pengepul besar Itu yang membedakan Jual sistem Jogrok Atau jual Sistem timbang Sangat jarang Konsumen Itu yang membeli Dengan sistem timbang Itu sangat jarang Yang sering Dia itu Mesti melihat Hewannya Kondisi fisiknya Seperti apa Kita banderol Harga sekian Yaudah Ketika harga Sudah sepakat Sama-sama deal Selesai Itu kalau Penjualan Yang lebih enak Saya dulu Juga sempat Bukan sempat lagi Juga sering Penawaran Sistem timbang Itu sering Juga saya sempat Menguji coba Experimen Saya tuwimbang semua Saya kirim Berarti lakunya Menyesuaikan dari beratnya Tapi juga Experimen lagi Ketika jogrok Ternyata Itu kalau menurut saya Tapi kalau skala besar Mungkin Pak Tegal Ali Terima kasih Mas Narko Curah Krakal Hadir mas Melusinau Mungkin Pak Narko Tidak ada Permasalahan Permasalahan Sagat Insya Allah Tulis di kolom komentar Selama saya bisa Selalu siap Menyampaikan Mas Fendi Teguh Kelaten hadir mas Terima kasih Maturmbanun Pak Impron Fahim Jember hadir Terima kasih Pak Pak Sin Mungkin Mungkin dikasih Ampas Tahu Kalau pertanyaan Maksimal atau Enggaknya Menyesuaikan Banyaknya Pakan Soalnya Terkadang Kalau Misal Saya membatasi Hewan Gelondong Untuk 10 ekor Berat Kilo Berat Delimentahnya Itu 6 Kilo Biasanya Jadi Ada teman-teman Yang membuat Di angka 3 Kilo Ada yang 4 Kilo Ada 5 Kebetulan Yang saya punya Itu beratnya Itu sekitar Di 6 Kilo Kalau 6 Kilo Itu Untuk 10 Indok Itu bagus Wih Bagus banget Jadi Dikasih sama air Sebanyak mungkin Dikasihkan Ke 10 ekor Itu sangat bagus Dan Sesatu Gelondong Atau 6 Kilo Itu tadi 6 Kilo Delimentah Bukan Ampasnya Itu Kalau Untuk 15 ekor Pun juga Sangat bagus Jadi Sudah Sangat Seimbang Dan Menyesuaikan Budget Pengeluaran Kalau Di Banyuwangi Bentar 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 Sampun Juru kameranya Gobius Kalem Kalem Memang yang perdana Saya coba memakai Alat Alat Jadi mungkin Ada beberapa Gendala Mas Aku Banyu Ini Arak Mojo Mas Bentar Bentar Dari Dari Jura Sampun Klaten Hadir Sampun Jember Hadir Terima Kasih Sampun Pak Sin Mau Pak Dengan Takaran Ukuran Ampas Ampas Tahu Seperti Itu Jadi Menyesuaikan Dari Harganya Pula Semisal Di Banyuwangi Itu Harga Yang 6 kg 6 kg Itu Semisal 4.000 Kalau 4.000 Untuk 15 Ekor Domba Berarti Otomatis Per Ekor Kena Berapa 4.000 Dibagi 15 Kurang Lebih Di Angka 400 Mungkin Tenggih 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 Coba Coba Saya Menyekli Tenggih Bentar Tenggih Mohon Maaf Saya Tenggih Denggih Tenggih Tenggih Seperti Mas Tenggih Alat Sesuanya Di Baleni Uji Coba Belum Berhasil Ternyata Oke Saya Lanjut Lagi Biar Enak Tadi Dimana Tadi Komentarnya Mas Sim Sampun Mas Muldi Azri Lombok Moga Mungkin Sukses Amin Terima kasih Mas Juyana Jodi Dari Kuningan Jabar Hadir Mas Mata Rembah Nungun Saudi Arabia Hadir Bos Ku Terima Kasih Pak Terima Kasih Mas Raki Hadir Kalau Kamping Full Odot Apa Bagus Mas Tidak Mencret Hadir Mas Mak Sangat Bagus Pak Kalau Pertanyaannya Apa Bagus Soalnya Kenapa Saya Menyampaikan Sangat Bagus Milik Saya Yang Sudah Bertahun Tahun Itu Sangat Bagus Ini Saya Tunjukkan Yang Saya Sudah Sudah Bertahun Tahun Full Odot Lihat Saya Tunjukkan Nah Ini Setiap Malam Runtunitas Makanya Itu Di Full Odot Aja Tidak Pernah Ada Makanan Yang Lain Lain Kenyatanya Hewan Saya Sangat Bagus Bagus Dan Lagunya Pun Sangat Sangat Bagus Sesuai Dan Keuntungannya Hasilnya Sangat Melimpah Pak Terus Mau Enggak Mau Otomatis Itu Soalnya Kalau Dibicara Operasional Saya Sering Menghitung Anggap Saja 25% Dari Hasil Itu Untuk Operasional Semisal Per ekor Hasilnya Di Angka 1 Juta Berarti 25% Itu Untuk Operasional 250 Itu 25% Salah Satunya Untuk Sewa Lahan Terus Beli Ampas Tahu Operasional Salah Intinya Itu Diangka 25% Mas Zuhri 85 Saudi Arabia Bosku Terima kasih Pak Jody Kuningan Jabar Hadir Mas Latifah Medi Mas Walaikum Salam Warahmatullahi Barakatuh Mau Tanya Anak Kambing Saya Umuran Kurang Lebih 3 Bulan N Kakinya Patah Jepit Waduh Ini Kira Kira Gimana Ya Cara Ngobatinya Apakah Bisa Puli Kembali Terima Kasih Kalau Kejepitnya Kaki Biasanya Dilihat Dari Apa Namanya Pak Belung Belung Itu Bahasanya Belung Mas Tulang Dilihat Dari Tulangnya Kalau Tulangnya Sudah Patah Angka Untuk Sembuh Sulit Angka Untuk Kembali Normal Sulit Tapi Kalau Sebatas Kejepit Cuma Abuh Masih Masih Normal lagi Insya Allah Pasti Akan Normal Lagi Jadi Kalau Bicara Kejepitnya Hewan Selama Tulangnya Tidak Patah Insya Allah Akan Kembali Normal Lagi Semangat 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 Pak Tetap Semangat Ya Mungkin Untuk Selanjutnya Diperbaiki Dulu Untuk Posisi Lantainya Memang Terkadang Kalau Pak Kayu Biasanya Resikonya Memang Kejepit Soalnya Kayu Itu Posisi Kalau Ada Lubang Dia Tuhan Keras Kaki Habis Masuk Terus Tidak Bisa Digerak Biasanya Patah Itu Disitu Atau Terkadang Satu Poda Habis Ada Yang Kejepit Terus Keinjak Sama Teman Yang Lain Itu Biasanya Penyebab Salah Satu Patahnya Kaki Mas Kumainimu Barok Assalamualaikum Mas Ibrahim Waalaikumsalam Mau Tanya Indukan Yang Cenderung Peranak Satu Apakah Masih Layak Dipelihara Atau Baiknya Dijual Saja Menyesuaikan Peranak Hanya Dulu Pak Atau Kapuran Susunya Kalau Peranak Hanya Satu Sedangkan Kapuran Susunya Besar Bagus Iman Terkadang Dijual Walaupun Dia Beranak Satu Satu Terus Tidak Masalah Menurut Saya Ya Mungkin Rezeki Kita Cuma Satu Cuma Selama Susunya Itu Besar Kapuran Susunya Besar Terus Merawat Anak Itu Pinter Iman Iman Kalau Dijual Satupun Hasilnya Insya Sudah Sangat Lebih Tapi Lebih Lebih Kalau Bisa Beranak Induk Yang Peranak Cuma Satu Satu Wajah Itu Dijual Gak Apa Toh Kita Masih Punya Sembilan Induk Tapi Kalau Hewannya Masih Sedikit Terpanyak Satu Jangan Keburu Dijual Belum Tentu Kita Jual Terus Kita Oper Juga Dapat Hewan Yang Bisa Beranak Dua Itu Juga Belum Tentu Kecuali Kalau Banyak Hewan Bisa Diseleksi Penjualan Hewan Induk Kalau Bisa Hasil Seleksi Aja Mana Menurut Bapak Teman-teman Yang Jelek Yaudah Itu Yang Diseleksi Yang Dijual Selama Hewannya Masih Bagus Peranak Bagus Walaupun Anaknya Satu Tapi Cepat Besar Tidak Masalah Menurut Saya Juga Sudah Rezeki Rezekinya Sangat Tinggi Bisa Kok Dirinci Misal Anak Satu Usia Tujuh Bulan Anak Satu Itu Bisa Laku Biasanya Kalau Di Momen Hari Ini Yang Pasti Sudah Jelas Di Atas Satu Juta Itu Pasti Bisa Bahkan Di Atas 1.500 Juga Bisa Kok Kan Walaupun Anak Satu Coba Apa Hasilnya Ketika Memuaskan Semangat Lanjut Malik Pak Amal Halim Assalamualaikum Mas Baim Waalaikumsalam Berbesar Hadir Matur Mbak Nun Terima Kasih Pak Cik Kalinggau Bengkulu Hadir Mas Kalau Untuk Ternak Breding Bisa Mencukupi Kebutuhan Sehari-hari Butuh Berapa Induk Mas Sering Saya Menyampaikan Dulu-dulunya Pak Anggap Saja Setiap Satu Induk Paling Minim Jadi Kalau Menghitung Itu Paling Enak Sebenarnya Itu Diminimalis Punya 7 Induk Kita Perbulan Menghasilkan Uang 1 Juta Itu Sudah Hasil Menurut Saya Hasil Bersih Padahal Itu Saya Rinci Minimal Itu Kalau Anaknya Satu Satu Tapi Kalau Anaknya Dua-dua Semua Terus Bagus Terus Jantan Jantan Punya 7 Induk Perbulan Bisa Diangkat 3 Juta Sudah Bisa Yang Sudah Bisa Lebih Diangkat 3 Juta Sudah Pasti Bisa Itu Kalau Punya 7 Induk Dan Dia Beranak 22 Terus Kebetulan Anaknya Jantan Setiap 7 Bulan Sekali Setiap Bulan Sekali Hitungannya Bisa Mendapat Uang 3 Juta Tapi Minimalisir Karena Kita Tidak Bisa Menentukan Hasil Insyaallah Minimal Dapat 1 Juta Sudah Pasti Terima 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 Kasih Mas Mas Ibrahim Gini Pak Gini Pak Hewan Cerewet Itu Biasanya Menurut Saya Ada Beberapa Opsi Opsi Yang Pertama Karena Memang Dari Jenis Hewan Apa Karakternya Dia Cerewet Itu Memang Ada Tapi Opsi Yang Kedua Sebenarnya Hewan Itu Tidak Tidak Punya Apa Tidak Cerewet Tapi Kita Mendidiknya Yang Salah Termasuk Salahnya Itu Gimana Misal Gini Kalau Saya Sendiri Hewan Pemberian Pakan Itu Kan Wajib Dirutinkan Diagendakan Misal Tiap Pagi Jam Tujuh Ya Sudah Rutin Harus Tiap Pagi Jam Tujuh Jam Tujuh Pemberian Pakan Sampai Selesai Selepas Jangan Dikasih Makan Sama Sekali Sebelum Jam 4 Sore Jadi Ketika Ada Orang Yang Lewat Itu Walaupun Kita Pakan Banyak Salah Satunya Faktor Yang Paling Berperan Saya Yakin Pasti Teman Teman Hampir 50% Yang Menonton Video Ini Itu Hewannya Pasti Cerewat Cerewat Semua Tapi Bisa Dibuktikan Di Pertanakan Saya Ibrahim Ini Pertanakan Yang Teretak Di Bangur Jodh Dung Awok Paham Kurang Lebih Nggak Ada Yang Cerah Insyaallah Aman Semua Pemberian Pakan Dirutinkan Dijadwalkan Dijadwalkan Ini Semua Induk 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 Saya Semua Yang Sempat Saya Biduk Kemarin Beserta Anak Anak Penyataannya Yang Nggak Ada Yang Cerewet Pak Ini Bagus Bagus Ini Wais Nggak Ada Yang Cerewet Karena Pola Makannya Itu Saya Atur Saya Jadwalkan Pemberian Pakan Pagi Jam Tujuh Harus Dikasih Makan Kalau Jam Tujuh Sampai Gak Dikasih Makan Atau Lebih Biasanya Hewan Berria Terus Setelah Itu Pemberian Pakan Sekalian Yang Banyak Sekalian Jadi Untuk Jangka Waktu Sampai Suri Diperkirakan Itu Habis Hewan Hercinan Itu Satu Ketika Siang Hari Ketika Nggak Dikasih Makan Ketika Ada Orang Lewat Yaudah Nggak Usah Dikasih Makan Jangan Sampai Wah Ini Ada Pakan Banyak Kasih Makan Lagi Yaitu Menyebabkan Hewan Bisa Cerewet Terus Nanti Pemberian Pakan Dijatwakan Jam 4 Sore Misal Yaudah Jam 4 Sore Beri Pakan Sebanyak Mungkin Sekiranya Sampai Kenyang Kecuali Kalau Malam Kalau Malam Saya Pemberian Pakan Menyesuaikan Kalau Posisi Di Palongan Masih Banyak Berarti Malam Nggak Saya Kasih Tapi Kalau Posisi Malam Sudah Habis Mau Nggak Mau Tetap Saya Kasih Makan Tapi Minimal Kalau Siar Hari Hewan Saya Nggak Ada Yang Berteriak Bisa Dibuktikan Teman Teman Coba Selaturah Di Farm Saya Mulai Jam 7 Pemberian Pakan Sampai Sore Teman Taman Kesini Lihat Semua Hewan Saya Sampai Wirawiri 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 Masalah Kenapa Hewan Saya Semua Sudah Terlatih Ceyok Dari Pak Pak Mustafa Yang Pertanyaan Siap Dari Malam Rabu Kemarin Sekarang Saya Bisa Menjawab Pak Kok Pertanyaannya Saya Pas Paham Pasti Saya Sampaikan Itu Satu Yang Pertama Penyebabnya Yang Pasti Pemberian Pakan Yang Tidak Rutin Terus Terkadang Memang Sudah Dari Sifatnya Hewan Biasanya Hewan Baru Seperti Itu Karena Apa Awalnya Peternak Yang Awal Dia Mendidik Nggak Bener Jadi Awalnya Dia Sudah Didik Yang Kurang Pas Terus Bapak Beli Jadi Ya Apa Harus Membenahi Ketika Sudah Membenahi Insya Allah Pasti Sudah Seperti Ini Makanya Kalau Teman-teman Kalau Pas Saya Punya Hewan Dulu Pomposisi Kadir Saya Belum Lebar Lagi Peranak Peranan Saya Yang Perempuan Ketika Saya Jual Banyak Yang Ngeroyokan Mak Soalnya Mulai Dari Kecil Sampai Besar Sudah Terlatih Sudah Terdidik Itu Didikannya Salah Satunya Makan Formatasi Wispoena Mame Lahap Gak Cacingen Terus Hasil Keturunan Keturunan Pilihan Hewannya Gak Cerewet Dan Sebagainya Oh Ya Terus Ada Lagi Hewan Itu Biar Lebih Jina Usahakan Misalnya Satunya Dimandikan Jadi Ketika Kita Sering Memandikan Hewan Kan Kita Sering Memegang Hewan Semisal Ini Hewan Saya Di Atas Terus Saya Naikkan Saya Semuanya Tidur Kok Enak Amin Turu Seperti Salah Satunya Ini Ketika Saya Naik Dia Pasti Berdiri Dan Menggigit Baju Saya Ini 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 Kamera Merah Hewan Sangat Sangat Jina Soalnya Dari Kecil Ini Asli Peranaan Sendiri Dari Breeding Sendiri Kawan Hewan Ini Ketika Saya Naik Pasti Dia Akan Berdiri Dan Langsung Menggigit Baju Saya Karena Sudah Bener Jina Untuk Melatih Jina Gimana Salah Satunya Memandikan Itu Rutin Kita Sering Sering Ngap Ngobrol Sama Hewan Makanya Kalau Saya Dianggap Orang Gila Itu Juga Pantes Wong Hewan Diajak Bicara Tapi Biarin Saya Hobi Hewan Saya Sering Saya Pukuli Tapi Dia Malah Manja Corok Kucing Dilek Lus Ngapun 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 Tapi Kalau Domba Saya Malah Dari Samping Saya Gimikan Dia Tidak Marah Tapi Tiap Hari Tiap Kali Saya Naik Dia Itu Pasti Akan Naik Salah Satunya Ini Juga Langsung Bangun Ini Kalau Saya Gini Gini Dia Malah Dulemen Merasa Nyaman Mungkin Ini Juga Kok Malah Lari Itu Tidak Jadi Karena Memang Hewan Sudah Cina Berteriak Sama Orang Malah Malah Datang Malah Minta Dilus Jadi Jadi Itu Salah Satu Cara Menjinak Hewan Dan Untuk Melatih Hewan Biar Tidak Ceok Kalimannya Terima kasih Dilanjut Malah Pak Hafif Mustofa Terima Kasih Insya Allah Sudah Sangat Paham Kalau Tidak Paham Langsung Tulis Komentar Lagi Tenang Aja Kalau Komentar Hari Ini Tidak Baca Besok Tulis Lagi Pokok Jangan Bosen Untuk Memberi Pertanyaan Kepada Saya Gokil Terima Kasih Pak Hartono 456 Malam Mas Ibrahim Malam Kembali Pak Dari Bojonegoro Matoh Terima Kasih Pak Hartono Matur Mbak Nungun Terima Kasih Mas Darma Pibol Salam Dari Sumatera Utara Mas Salam Bali Pak Salam Bali Mas Darma Itu Murni Rumput Betul Pak Sangat Murni Rumput Yang Saya Coper Saya Cacah Langsung Saya Berikan Ke Hewan Saya Hewan Saya Kenyang Kenyang Semua Warang Warang Mengok Mengok Ini Lihat Perunya Sudah Ini Hewan Ini Tidak Ada Yang Takut Saya Pegang Ini Tidak Takut Tidak Kok Terus Wari Lari Merodok Tidak Sudah Saya Tidak Suwak Pak Bosan Jawa Paling Terima Kasih Terima Kasih Pak Darma Pibol Mas Ramadun Ramadun Selain Ampas Tahu Apa Mas Yang Bagus Untuk Comboran Sebenarnya Menyesuaikan Wilayah Saja Ampas Tahu Itu Bukan Jaminan Bukan Patoan Semisal Wilayah Bapak Sulit Ampas Tahu Yuh Jangan Jangan Dipaksakan Namanya Sulit Jadi Bisa Bisa Peralih Salah Satunya Misal Kalau Di wilayah Saya Banyak Gamblong 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 Itu Yang Dimanfaatkan Misal Wilayah Saya Banyak Pular Pular Itu Yang Dimanfaatkan Terus Misal Ada Proteis Peyat Yaudah Itu Yang Dimanfaatkan Jadi Itu Sebenarnya Untuk Merangsang Hewan Biar Mau Minum Dan Merangsang Hewan Biar Minumnya Lebih Banyak Salah Satunya Itu Faktor Faktor Utamanya Soalnya Sering Saya Menyampaikan Ampas Tahu Bukan Jadi Patoan Soalnya Yang Saya Sampaikan Hewan Saya Yang Saya Kasih Ampas Tahu Cuma Di Farm Saya Ini Yang Posisi Farm Saya Yang Di Saya Rawat Sendiri Terus Hewan Saya Yang Dirawat Sama Teman Teman Ada Beberapa Titik Kalau Enggak Salah Ada Lima Titik Tidak Ada Satupun Yang Saya Kasih Ampas Tahu Sama Sekali Karena Apa Ya Gak Apapun Pak Soalnya Gula Ampas Tahu Memang Ampas Tahu Sulit Dan Anggel Dan Bisa Dikatakan Juga Mahal Jadi Ya Yang Di Teman Teman Taman Taman Gak Ada Satupun Yang Saya Kasih Ampas Tahu Minum Cukup Air Putih Begitu Aja Tapi Hewannya Kenyata Juga Maksimal Bagus Bagus Di rumah Teman Teman Saya Yang Merawat Teman Saya Juga Bisa Saya Tunjukkan Atau Saya Pas Left Di Kandang Teman Taman Tidak Disini Terus Gimana Sepakat Atau Enggak Misal Saya Left Malam Merebut Tidak Di Kandang Saya Saya Tak Left Di Di Siapa Gitu Kalau Sepakat Saya Tak Coba Jempol Soalnya Ini Selama Ini Tidak Ada Masuhan Masuhan Dari Teman Teman Saya Kalau Left Cuma Disini Aja Tapi Kalau Teman Teman Ada Permintaan Mas Sekali Kali Left Malam Di Farm Siapa Gitu Insya Allah Saya Kondisikan Selama Saya Bisa Tapi Jangan Di Musim Ramadan Seperti Ini Lanjut Malik Mas Ibi SP Assalamualaikum Mas Ibrahim Waalaikumsalam Warahmatullahi Salam Peternak Domba Asli Situ Bondo Info Resep Comboranya Biar Dombanya Gemuk Gino Gino Cukup Dengan Dua Resep Kalau Yang Di Farm Saya Yang Ini Saya Hanya Kasih Tambahan Nampas Tau Sedikit Sama Kalsium Itu Resepnya Kalau Yang Bicara Yang Diberikan Kalsium Saya Tidak Lupa Kalsium Sering Saya Tunjukkan Kalsium Saya Seperti Apa Teman Pasti Sudah Banyak Yang Tahu Kalsium Yang Saya Pakai Produk Sandi Sampun Resepnya Itu Oh Ya Berarti Ampas Tahu Terus Kater Mik Atau Bisa Disebut Mineral Itu Tadi Dan Air Itu Pasti Itu Resepnya Sampun Mas Joyana Jodi Belajar Dari Channel Ini Dari Awal Untuk Ternak Tahap Pertama Harus Punya Bang Pakan Yang Paling Utama Sangat Betul Pak Insya Allah Saya Pengen Banget Untuk Breding Domba Alhamdulillah Semangat Pak Semangat Pak Insya Allah Ya Mudah Mudah Dari Semua Video Saya Sedikit Banyak Bisa Membantu Ini Tadi Sebenarnya Saya Bingung Saya Kasih Tema Apa Ini Terus Keluar Tema 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 Malam Rebu Yang Ini Saya Lupa Kalau Ini Tadi Sampai Malam Rebu Yang Saya Ingat Ini Sudah Puasa Lebih Dari 15 Hari Nonton Gaya Seperti Hitungan Poses Dulkas Rioyong Ini Gampang Kelingan Pak Eh Dulkas Rioyong Mesti Nah Hiku Saya Nyimak Saja Sambil Belajar Pak Antoni Terima Kasih Terima Kasih Mas Verdi Susanto Mas Jomboran Selain Lampas Tahu Apa Ya Suwun Itu Tadi Pak Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Mas Dafa Pak Langgan Kalau Bisa Crossing Dorper Biar Bagus Mas Gini Mas Terkadang Pak Gini 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 Saya Tipenya Orang Yang Pembisnis Jadi Bukan Hanya Sepatah Penghobi Kalau Bicara Pembisnis Itu Saya Juga Menyesuaikan Hewan Mana Yang Paling Bagus Untuk Di Pemasaran Semisal Hewan Saya Bagus Bagus Semua Saya Melihara Dober Dor Dor Mas Saya Melihara Full Texel Karena Market Saya Kurang Sesuai Pak 9% Market Saya Semua Itu Di Konsumen Atau Customer Langsung Jadi Market Saya Di Daging Dan Langsung Pembeli Langsung Kalau Teman-teman Yang Beli Untuk AKK Sering Sering Sampaikan Semisal Saya Kasih Contoh Hewan Yang Untuk Sembelah AKK Hewan Ini Semisal Ini Yang 2 Juta Hewan Ini Laku 2 Juta Semisal Saya Sembelah Jadi Sedengar 450 Tusuk Kalau Saya Sate Dengan Harga 2 Juta Ini Semisal Sedangkan Konsumen Saya Itu Bajuknya Uang Cuma 2 Juta Kok Saya Kasih Contoh Ini Ada Hewan Yang Bu Cuma Harganya 4 Juta Dan Sekian Pasti Dia Nggak Mau Yang Pasti Dia Mau Sesuai Dengan Budgetnya Karena Yang Permintaan Untuk AKK Yang Sesuai Untuk AKK Kalau Saya Harus Membeli Hewan-hewan Bagus Biasanya Malah Saya Cenderung Ini Hanya Di Hobi Saja Wah Aku Seweneng Hewan Ini Kita Mana Gata Dol Kita Mana Aneh Orati Dol Kapan Itu Duet Pak Makanya Hewan Saya Kalau Dibicara Bagus Sangat Tidak Kalau Yang Ini Khususnya Yang Apalagi Yang Hewan-hewan Fatening Yang Hasil Dari Beli-beli Tapi Sejelek Apapun Hewan Saya Menghasilkan Yang Sangat Lebih Berbeda Dengan Yang Braden Kalau Yang Braden Standar Saja Seperti Ini Hewan-hewan Standar Ini Hewan-hewan Standar Braden Saya Termasuk Indunya Ini Yang Tidur Ini Satu Induk Ini Bentar Saya Tunjukkan Ini Induk Saya Induk Ini Induk Saya Kalau Seperti Ini Berana Walau Semisal Ada Orang Yang Akekah Ada Orang Yang Korban Dia Tetap Mampu Untuk Membeli Peranaannya Dengan Harga 3.5 juta Semisal Jantan 3.5 juta Untuk Untuk Mau Dibat Korban Saya Yakin Pasti Akan Laku Sesuai Dengan Posisi Hewannya Posisi Hewan Dan Budgetnya Terima kasih Lanjut Malih Lanjut Malih Sampun Mas Afif Adi Om Dadung Apa Nama Obat Cacing Untuk Domba Dan Memprengen Kalau Obat Cacing Sudah Sering Saya Sampaikan Yaitu Pakai Obat Produknya Sande Yang Warna Biru Besar Sejempol Sejempol Gini Terus Dipotong Kalau Untuk Hewan Yang Diangkat 30 Kilo Itu Dijadikan Empat Produksinya Sande Kalau Teman Teman Mau Mencari Bingung Lihat Di Video Yang Kemarin Disitu Sudah Sebanyak Yang Saya Tunjukkan Posisi Obat Cacing Seperti Apa Juga Saya Video Jelas Jelas Dan Sangat Detail Sampun Lanjut Malih Pak Rizal Maulana Fajri Pak Ibrahim Lama Tidak Ketemu Mungkin Jangan Keluarga Dalam Keadaan Sehat Amin Ya Allah Amin Terima Kasih Saudaraku Pak Rizal Maulana Fajri Bik Karis Suwi Ngono Kabare Yoyki Bahasa Using Sipit Pak Dintan Tani Hing Katon Katon Gitu Bahasa Using Pak Angil Mento Riko Iku Dintan Teng Katon Katon Dintan Bahasa Using Apa Pak Pak Rizal Maulana Fajri Monggo Pak Pulat Turi Benara Sajang Ngin Mantan Trawe Jeng Inggriki Monggo Pulat Turi Benara Los Pak Dado Ngawuk Fah Lalu Ngetan Iki Pun Sehari Butuh Berapa Banyak Pakan Hijau Mas Kalau Bicara Banyak Tetap Tidak Saya Ukur Pak Soalnya Pemberian Pakan Sebanyak Mungkin Sekenyang Mungkin Kalau Bisa Harus Sekenyang Mungkin Ya Kalau Sak Geledekan Ngehewane Pas Cili Cili Bisa Satu Kali Makan Jadi Kalau Sak Geledekan Biasa Nih Itu Juk Kali Makan Iku Insya Allah Pas Mendekati Warat Itu Kurang Lebihnya Saja Tapi Kalau Dihitung Perekor Gak Bisa Mungkin Tidak Bisa Apa Rumput Itu Kalau Pesitua Sama Muda Yang Pasti Itu Daya Kenyang Itu Beda Kalau Bisa Penalaman Otot Ya Kurang Lebih Di Angka 35 Hari Itu Masih Mudah Sangat Mudah Kalau Tidak Punya Coper Tapi Kalau Punya Coper Di Angka 60 Hari Ke Atas Lebih Itu Apa Dicolep Selembut Mungkin Semua Batang-batang Yang Dimakan Disitulah Menyebabkan Serat Kasar Yang Lebih Jadi Hewan Semakin Kenyang Dan Salah Satunya Ini Yang Saya Coper Tadi Mungkin Di Usia Dua Bulanan Lah Rumput Nya Dua Bulanan Yang Saya Panen Makanya Itu Lebih Kenyang Tidak Tidak Terlalu Kalau Mudah Biasanya Mangan Tidak Tarik Nel Sapik Gede Usian Sital Mudah Kurang Jadi Ukuran Tidak Bisa Diukur Menyesuaikan Dari Bahannya Terus Hewannya Seberapa Usianya Tanaman Juga Seberapa Banyak Faktor Soal Sampun Wodih 36 Pantesan Wayeng Ngopi Pak Ngopi Eh Juru Kameranya Buka Berarti Banyak Penak Penak Ya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Mas Tidak Ngembes Ngekasi Soposol Alhamdulillah He Serep Pak Nah Ini Tadi Sama Tidur Loh Saki Tangis Memangan Maneh Woh Terayu Wadus Ya Seperti Ini Jadi Dia Tidak Otak Gugah Tidak Penyatanya Ketika Di depannya Masih ada Makan lagi Makan lagi Ini Full Rumput Otot Murni Yang Tadi Saya Proses Selep Coper Langsung Saya Kasihkan Ke Hewan Dan Tanaman Ini Kurang Lebih Ini Yang Saya Proses Ini Diangka Kurang Lebih Sekitar Dua Bulan Yang Tadi Proses Dua Bulan Ini Akan Dimakan Semua Sampai Batangnya Pun Yang Keras Yang Paling Bawah Itu Nggak Ada Nggak Ada Yang Sisa Ini Nanti Karena Sudah Tercacah Selembut Ini Semaksimal Ini Makan Ini Hewannya Wah Reget Sabar Sabar Lihat Kawan Hewan Saya Semuanya Hewan Kalau Saya pegang Di bawah Ini Wah Malah Ngu Kalau Saya Ngudang Apa Bahasanya Ngudang Hewan Biasanya Malah Dari Bawah Sini Ini Bawah Saya Pukul Pukul Gini Ini Biasanya Pertama Salah Satunya Ini Lihat Kalau Saya Pegang Ini Sampai 1-2 Jam Kalau Saya Tetap Di Sini Sabuk Gini Dia Tetap Berdiri Tetap Menang Ini Ini Malah Rebutan Ini Melatih Hewan Untuk Cina Tapi Beda Kalau Hewan Dilos Di Kepalanya Yang Sini Itu Biasanya Akan Menimbulkan Hewan Tereng Apa Semakin Gana Apa Ya Keren Keren Hewan Yang Dipukuli Sama Sini Terus Bahaya Menimbulkan Sifat Yang Jelek Tapi Kalau Dibawa Sini Hewannya Malah Cina Pegang Pegang Gini Sampai Nanti Malam Kalau Saya Gini Kan Dia Tetap Akan Tetap Akan Seperti Ini Minta Pegang Semua Ini Bukti Nyata Kawan Kalau Tidak Percaya Ini Satunya Lagi Lihat Saya Pegang Satunya Ngeroyok Ini Panggan Guyan Guyan Nge Pedus Dalam Penyapu Mana Pak Di Lungkas Besar Besar Ditol Ditol Duit Mas Asep Serono Terima kasih Dari Subang Jawa Barat Nyimak Terima Kasih Pekan Baru Nyimak Mas Ibrahim Alhamdulillah Terima Kasih Mas Rizi Bayu Mas Freddy Susanto Mas Kalau Dikasih Rumut Odot Tiap Hari Domenya Enggak Bos Entah Mas Salam Daring Limor Mas Sangat Tidak Pak Milik Saya Itu Tidak Ada Menulain Selain Rumput Odot Full Ini Sudah Bertahun Tahun Kalau Hewan Di Depan Saya Ini Saya Tidak Menyimpulkan Bertahun Tahun Semenjak Dia Lahir Datang Kesini Hingga Saat Ini Makanya Full Rumput Odot Yang Sore Saya Segar Yang Pagi Saya Silas Atau Saya Fermentasi Ini Lihat Dewanya Ini Ini Mundur Pak Tidak Cedek Mesti Maju Ini Terimakasih jokh dadir Mas mau tanya apakah pengemuan sangat penting disuntik dekomplek kalau pertanyaan penting menurut saya belum tentu Pak tergantung hewannya saja kalau pengemuan atau bread atau fattening dari hasil peranahan sendiri itu milik saya enggak ada satupun hewan yang saya suntik dekomplek meduksial itu enggak ada ini ya mohon maaf saya tunjukkan ini ada 1234 benar-benar kamera saya fokuskan 12345678 910 dari semua hewan ini sejauh ini sampai usia segini tidak ada satu hewan pun yang pernah saya suntik sama sekali wis jelas ya dari keseluruhan hewan saya ini 10 yang saya tunjukkan ini saya pertegas tidak ada satu hewan pun yang pernah saya suntik dekomplek maupun nombor-nombor lain yang sifatnya suntik belum ada tidak ada mohon maaf bukannya belum ya tidak ada sama sekali kenapa kok tidak saya suntik konsepnya saya gini selama hewan itu sudah sehat tidak cacingan insya Allah pertumbuhannya tetap akan bagus dan akan maksimal hewan itu ya yang penting yang perlu di 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 apa di kategorikan yang paling bagus hewan tidak boleh cacingan satu tidak boleh kekurangan kalsium dua terus pembelian pakan tidak boleh ditakar wis itu aja ini wis cukup lho pak nah terus itu banyak faktor-faktor pokok gak oleh apa ya kesehatan hewan itu ketika ada yang matanya sakit dikasih obat terus ketika ada yang pembung dikasih obat ini semua hewan yang pas kebetulan di depan saya yang 10 ini tidak ada satupun yang pernah saya obati karena kesehatannya sudah sangat-sangat bagus ini cuma ada satu yang kemarin ini sempatnya saya sampaikan baru hewan satu ini yang sempat saya suntik karena memang di kemarin ada permasalahan hewannya hewan satu ini hewan satu ini sempat saya suntik karena kemarin sempat ada incident dan sekarang sudah wos kembali normal ini saya suntik medok CLA B komplek sama kalsidek terus antangin habis berapa set soalnya ini kemarin ada incident hewannya nggak nggak seperti biasanya ada permasalahan dan kalau ada permasalahan seperti ini kita nggak usah bingung-bingung nggak usah saya khawatir gimana 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 terus solusi yang terbaik itu harus ditangani diobati sendiri maten jangan sampai terus eksekusi belah air jangan sampai itu usahakan jangan seperti itu obatnya juga simpel saya itu stok yang selalu ada obat ya ini saya taruh di sini tak kemarin tadi soalnya kebetulan tadi ada tamu jadi saya menunjukkan obat Oh ini saya taruh di sini saya tunjukkan obat ya ini kemarin saya tunjukkan saya memakai kalsidek ini untuk kalsium yang sempat saya suntikan ke hewan yang satu tadi saya memakai ini B komplek B komplek Oke terus ini yang lebih mahal lagi itu medok CLA jadi ini obat yang mahal ini sebenarnya medok CLA sama kalsidek ini kalsium ini obat lebih mahal cenderung harganya lebih mahal kalau B komplek itu sangat murah nge dan ketika hewan kita sudah sehat nggak usah disontek benih kenapa wong hewan sudah sehat kok bisa cacingan gas nggak ada permasalahan ya udah nggak usah disontek botong-boon-boon lanjut malih poin-poin poin-poinnya yaitu tadi dikong-poinnya yaitu ini ya kita di losnila poinnya munjuk rumi yaitu lah rahmat rahim ongo ngopi rumi yaitu Alhamdulillah seger pak eh sambun dari mana ke tadi dari Jogja hadir bahasa ampun Masariwi di sana Pak Udin channel Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Pakan yang dipakai Mas Ibrahim itu hasil jauh permurni atau hasil multifungsi ini yang mesin cacah Pak yang saya pakai ini saya memakai yang mesin cacah-cacah yang warna hijau yang disana soalnya saya penyajat membeli pakan disana kelihatan loh disana itu yang saya memakai yang itu kenapa saya saya memakai itu soalnya saya yang punya yang lama yang itu kalau pertanyaannya bagus mana multi sama yang yang khusus cacah ya kalau bicara cacahnya lebih bagus cacah cuma yang cacah tidak bisa untuk untuk penepung sih memang memang tujuan pembuatannya konsepnya itu memang berbeda kalau yang multifungsi dia itu fungsi yang paling fokus itu untuk penepung tapi sangat bisa untuk mencacah kalau cacahnya dia ingin halus seperti yang warna hijau otomatis cara memasukkan tidak boleh dilangsungkan harus agak ditahan soalnya dia menghisap maten itu perbedaannya tapi kalau semisal teman-teman punya ternak di angka 20 30 40 ekor pakai yang multifungsi itu sudah sangat bagus tapi itu tadi untuk penyacahan ya jangan dilepas harus agak ditahan kalau dilepas agak kasar itu yang memindahkan sampun ngotong ya Pak Udin channel bagus kok mungkin fungsi saya itu sangat bagus Pak full stainless kalau enggak salah kalau enggak malam tak butuh nerwono Pak kebetulan stoknya semuanya habis banyak yang lakuin buat terus Alhamdulillah kok semuanya terus-terus laku malih Mas mau tanya rata-rata per ekor pengembuan domba 2,5 bulan jual per ekor dapat berapa normalnya Mas gini mah mohon maaf Pak Nge penjualan kalau bisa itu jangan diukur dibatasi waktu 2,2 bulan tiga bulan kalau saya kurang sepakat kalau saya karena yang penting beli saya maksimalkan selama ada pembeli yang masuk toh hewan itu sudah maksimal ya udah kita jual tapi kalau sering dijual itu nanti banyak faktor malahan yang kelihatannya untung biasanya malah bisa menyebabkan rugi ada teman-teman yang bicara saya tiap tiga bulan kali panen 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 kenyataannya kalau dihitung per tahun belum tentu 4 kali panen belum tentu biasanya hewan yang terjual belum tentu bisa langsung datang lagi itu salah salah satu kelemahan dari petening dari pengembuan jadi kalau hewan habis kita rawat semisal 4 bulan dijual habis kita menjual hewan saya kita itu belum tentu besok langsung kita dapat pengganti hewan lagi dan semisal dapat pun belum tentu hewan yang sampai mempelihara lagi itu sudah enak peliharanya masih perlu beradaptasi evaluasi penyuntikan terkadang ada yang mati dan sebagainya hewan yang baru cenderungnya malah seperti itu kalau saya mengarahkan teman-teman yang paling bagus yang paling enak braiding belilah induk sebanyak mungkin jadi kalau kita punya induk sebanyak mungkin insyaallah hasilnya itu akan lebih banyak banyak yang didapat dari peranaan baru dilanjut di petening di pengembuan waktan lah setelah itu setelah itu ya ketika kita sudah braiding punya peranaan-peranaan kita gemukan ketika kita masih punya uang kita bisa beli pengembuan tapi sifatnya kita beli itu ala atung dia tidak tidak gerengseng tidak mengejar semisal wah di tetangga ada yang jual ini peranaan apa calon jantan dijual ditanya harganya berapa gini 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 kalau sepakat kita enak ya udah kita beli kalau dia itu kemahalan tersebutnya gini kita nggak usah terlalu mengejar biasanya orang kalau yang berkuasa kita atau kita enggak gerus-gerus atau yang pegang kendali itu akan lebih enak contoh semisal saya ya saya itu pembelian hewan ini saya tidak ada yang ke pasar ini semua hewan yang saya beli-beli ini ya saya cukup ngode sama teman aku butuh lanang dibitan segini rata-rata uang segini Udah wes bersatangan satu persatu es kalau saya seperti itu Pak jadi yang pegang kendali itu saya tidak kok terus Wah hewanku semaretakkel tergulai pasar gini-gini kalau saya sudah enggak mending saya pasakan kalau ada hewan segini yang masuk saya mati saya ambil Oh saya sendiri sudah punya banyak hewan yang saya pelihara kalau harga ada yang cocok yang murah yang enak ya udah kita beli saya beli kalau enggak yaudah kita enggak usah terlalu ambisi toh hewan kita hewan saya sudah banyak maten ini lebih lebih enaklah lebih enggak kerusak-kerusuh ampun masku senang pelatan hadir masih mah ikut belajar belajar bareng persiapan calon pertena Pakku senang ya semangat ya semangat 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 salam dari Banyuwangi semangat Pak maten terima kasih merek jagung sinau ngopi Mas salam saking kisar wa bogor Alhamdulillah Pak wagi-wagi untungnya Pak saya tuh kalau love malam hari coba kalau saya leftnya siang hari terus Bapak nonton sambil ngopi Pak poso-poso Pak hahaha hahaha mas dan ini kamu kamu untuk aku mengagendakan level setiap malam merabut terus posisi jam 8 malam coba dari dulu-dulu semisal saya mengagendakan live setiap jam berapa jam 11 terima kasih terima kasih terima kasih semangat Pak semangat salam dari Bogor salam balik dari Banyuwangi terima kasih Pak Khoirul Amsah Bojonegoro hadir mas Alhamdulillah terima kasih terima kasih sudah hadir Pak Muhammad Fuwadi siliragung hadir Mas Ibrahim tetap sukses selalu Mas Amin 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 Terima kasih dilanjut Pak Heru Samuji Bang kambing aku berana empat yang satu dimusuhi induknya susu yang cocok apa ya terima kasih semoga sehat selalu Amin kalau bicara yang cocok Pak itu ada yang mahal biasanya yang mahal itu miliknya dari susu perah langsung kadang itu ada teman-teman yang memberi susu hewannya itu diberikan di susu perah susu perah itu bisa di susu sapi perah itu bagus tapi mahal cenderung mahal tapi kalau pengganti apa yang murah tapi bisa itu di pertukuan ternak itu bisa disediakan kalau dulu harganya enggak kalau nggak salah berapa tuh 1 kg 15 ribu atau gimana itu posisi bubuk nanti dilarutkan itu sangat bisa terus kalau inginnya bubuk lebih mahal lagi kalau misal di pertukuan ternak enggak ada belilah di apa susunya bayi yang usia kecil paling kecil itu juga bisa dan susu itu kenapa saya berani menyampaikan itu juga dari rekomendasi dokter teman saya sempat menyampaikan seperti itu juga kalau memang sulit ya udah belilah susunya anak-anak yang masih kecil itu juga bisa cuma cenderung lebih mahal lagi biasanya gendalanya kadang itu ada yang mencret mencet kalau mencet kadang kebanyakan air atau yusukurannya kayak anak-anak gitu aja pak maten sambung nih jelas detail terus semangatlah pokok intinya eh sambung-sambung Pak Heru Samuji semangat Pak semangat Pak enggak ada rezeki anaknya papat wes soalnya saya juga sempat Pak bukan sempat lagi sering diwan saya itu ada satu Indo yang berananya kalau tiga tiga empat tiga empat tiga empat dua itu sangat jarang jadi kalau yang sering dua kadang empat kadang tiga eh kalau dua yang sering itu tiga empat dua itu sangat jarang itu ada Indonesia itu ada yang seperti itu menangani seperti apa ya sekolah ngopeni bayi menungkapnya Pak eh sekadang ya disyukuri untuk rezeki yukah tapi rezeki yukah kadang yuk soro barang menetak ngemii dan sebagainya mas Muhammad Rijal Mas umpomong inggudus Jawa randu full pakan otot ganggu perkembangan usia tapi enggak Mas semua tergantung latihannya Pak semua tergantung latihannya kalau pertanyaan bagus atau enggak itu kalau latihannya bagus tetap akan bagus semisal kok saman full otot minumnya tambahan ada tetap akan bagus saya mengambil contoh ikhtibar itu gini kita posisi masih di Indonesia coba kalau teman-teman lihat video-video YouTube yang posisi di luar negeri yang disana itu enggak ada apa-apa yang ada cuma kelaras-kelaras rumput kering dan sebagainya itu wajah hewannya lu bagus-bagus Pak yang digembala-gembala itu di wilayah-wilayah pesisir pesisir apa-apa pesisir misikulah pokok sing tanah-tanah tuanus tandus biwanya ratusan bahkan dibelihara di gembala kenyataannya makan apapun yang ada loh hewanya bagus-bagus apalagi kalau rumput segar ngomotan itu pertimbangannya jadi semua sebenarnya tergantung latihannya terus enggak beli bisa jangan mencoba ngomong-ngomong itu ayo pak maten itu menurut menurut evaluasi saya ampun lanjut malih ke mas Nur satu nyima mas mungkin tambah sukses kadosnya dengan amin 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 semangat semangat Pak apa narutin-utin nyamakan salam sukses amin terima kasih terima kasih Mas Nomotunggala Assalamualaikum Mas salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan sukses selalu biar tetap bisa berbagi ilmu peternakan amin ya Allah kita saling doa mendoakan Mak terima kasih terima kasih sambun satu ekor butuh luas lahan berapa untuk tanam rumput kalau pakan puluh rumput odon kalau merinci lebih enak sebenarnya setiap satu ekor membutuhkan 50 meter pesaki itu rincian paling enak soalnya ketika saya menyampaikan sebenarnya 35 meter pesaki itu cukup terkadang teman-teman kalau penanaman rumput itu tidak dipertimbangkan jaraknya tidak dirawat tidak dikubuk dan sebagainya biasanya seperti itu jadi patokannya itu sebenarnya kadangnya sulit menyampaikan ketika praktiknya enggak sesuai per empat hektare bisa mampu untuk 70-75 ekor dan jaraknya lebih jarang cara merawatnya enggak pemupuan enggak sesuai terus dirubung sama rumput liar yuk enggak kenyang Pak enggak 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 mencukupi kalau sistemnya seperti itu jadi saya berani menyampaikan 70 ekor seperempat hektare itu bisa cukup selama tanaman bener-bener ditanam secara maksimal padat terawat terus pemanenan tidak boleh terkeburu maten dan lebih-lebih kalau pemanenan di angka dua bulan semisal terus kita punya mesin cober batangnya akan dimakan itu semakin kenyang itu yang salah satu membedakan makanya teman-teman kalau melihat posisi saya panen rumput odotnya itu enggak enggak terlalu mudah kebetulan aja saya punya mesin jadi ya lebih maksimal 70 ekor 75 ekor seperempat hektare lebih dari cukup selama penanaman bener-bener padat dan bener-bener terawat on-on-on-on Pak Nur Afiuddin terima kasih Taiwan hadir selamat berpuasa bosku Pak Den Rudi efendi terima kasih Pak warhaban ya Ramadhan terima kasih selamat berpuasa 1443 hijriah terima kasih Pak Ari Bisono terima kasih Pak BBSP sepakat Wah sepakat banget Pak Insya Allah Insya Allah sepakat karena apa mungkin kebetulan saya ternak sudah 12 tahun dan yang saya sampaikan itu dari hasil pengalaman bukan dari hasil teori jadi kalau pengalaman-pengalaman saya selama 12 tahun ini ya Insya Allah 99% cukup lah untuk menyampaikan ke teman-teman buang hasil praktek semua soalnya Insya Allah mengatakan makanya konsep saya selama saya bisa Insya Allah selalu saya menyampaikan itu konsepnya Insya Allah seperti itu lanjutnya lanjut 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 Mas Poneon lumayan hadir Iya Mas live-nya di lain kandang Wah ini ada yang sepakat ini Oh Pak BBSP tadi juga sepakat tojojohimau bah lagi kafe sepakat ya terus aku sisuk ya malam rebuk gaumah terusan ya mudah-mudahan saya posisi pas siang hari ingat terus saya tak konsep tak persiapan dulu nanti kalau enggak disiapan khawatirnya kan yang namanya live live itu membutuhkan data yang maksimal ya kalau pas di posisi wilayah sekitar kok jaringannya enggak baik biasanya enggak enggak bisa tayang ya coba nanti saya cek dulu lokasinya semisal saya kalau kasih kandang saya yang mana atau di tempat mana dulu saya tak cek ketika sudah fik Insya Allah saya kondisikan Oh ya sekalian penerangan itu pasti soalnya kalau kandang-kandang yang temen saya itu ada penerangannya cuma satu dua yukak kita koyongin lagi Pak tapi coba saya kondisikan saya persiapkan Insya Allah ya mungkin habis habis Ramadan ya jangan puasa-puasa gini lah enggak pas gue Insya Allah habis-habis lebaran atau pas lebaran saya tak kondisikan seperti itu saya konsep selaturahmi di rumah teman-teman saya tak left di kandang teman-teman jadi menunjukkan sambil menyampaikan paslah Insya Allah maten terima kasih Pak Unwan eh Pak Poni ini Mas Riga Erdiansah Ponorgo Adhan Mas Ibrahim saya juga menerapkan sistem pakan jendengan Mas Rumput-Otut saya cober langsung tak kasihkan ke kambing Alhamdulillah makanya lah hab kandang bersih busa jawanya orang murad-murad-marit hahaha Insya Allah pasti sesuai Pak weh stop pokok saya menerap nih saya menerap mesin konsep ini Insya Allah pasti akan sesuai bisa dikatakan 99% Insya Allah pasti sesuai Mata jadi selain selain dicoper itu enggak murad-marit semua akan dimakan semua terus hewan lebih kenyang dan terus kandang akan lebih bersih walaupun umpun biar kalau dicoper Pak itu tetap akan bersih terus saya enggak menyampaikan pas saya memakai apa plastik warna putih itu tidak walaupun pakai kayu-kayu ya kayu atau bambu kalau posisi hewannya apa pakannya itu dicoper dicacah otomatis pasti tidak murad-marit ini soalnya kenapa lihat hewannya kalau makan cuma gini aja lho Pak kakiruh diseretis diseret apa nih lho 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 memang Islam Hai Wбу selaswa ya mameng pak ya Oh Wih Wih mentolong jodid mengenai lari jeniknya sini eh sesuai ngalem-ngalem puncak-pujak lah lah hmm hehehe 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 kaya ngiliki lho pak sesuai bank sebabnya pas Riyo yookorban kok kudol juga tuh awal kadang yoyeman tapi emani-emani peman eh butuh dua tewa hehehe ya Insyaallah habis dijualan banyak ganti jadi aman pun aman aman seperti ini lho makannya hewan jadi enggak mungkin murad marit soalnya sekali ding kluk langsung kluk ini gimana ya mes ngemil ding kluk Ayo kami milik 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 roh-roh Arab jadi enggak enggak kok digigit terus ditarik ke belakang terus keinjak-injak itu tidak jadi tidak membuang-buang pakan tamu yeh Terima kasih Pak Rega Herbiasa boso Jawanya orang murad marit bahasa Indonesia apa orang murad marit mbak di ngomong tingku mau nyetak tekoi orang murad marit bahasa Indonesia apa Oh ya tidak berantakan ngonolak hahaha terima kasih terima kasih Pak Indra Puryanto Bagaimana cara menjadi petera kambing yang sukses Mas Dadung ngamuk eh yang pasti pakai niat itu utama yang pertama itu pasti niat-niat yang teguh kuat terus mau belajar mau evaluasi Insyaallah cuma dengan itu maksudnya kalau pertanyaannya modal terus lahat itu menyusul Pak menyusul jadi akan bertahap contoh gini contoh ya saya di tahun 2009 saya enggak punya modal sekalipun soalnya saya enggak punya modal habis nikah saya itu merawat itu gaduh gaduh yang pertama saya itu gaduh sapi sama kambing Jawa itu yang saya gaduh berjalannya waktu saya punya uang saya beli domba-domba nah itu ada contohnya apa hewannya masih satu induk dua anak itu yang pertama kali saya beli sambil bertahap 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 dapat uang ngumpul lagi beli lagi jadi yang awalnya tidak punya ini bisa seperti ini sukses seperti ini wis itu apa sukses dari apa keturunan atau apa ya kalimatnya biar nggak terlalu gini tertinggian ya ini memang berdasarkan dari benar-benar amatir dari benar-benar nol terus konsepnya kalau Ibrahim saja bisa seperti ini kenapa saya itu tidak monol Pak konsepnya cuma Yowatu salah satunya yang me yang menentukan dan bukti-bukti yang menyebab bukti-bukti awal saya semua itu kalau saudara-saudara saya semuanya tahu tetangga-tetangga semua tahu saya dulu awalnya seperti apa merawatnya bagaimana kandangnya seperti apa pengharian go pedah menggugle dekkan roh KB janewa cuma di era saat itu kebetulan jangan enggak ada enggak ada dunia maya ya enggak ada kamera HP semisal kok saya dulu punya westa tak dokumentasi KB Pak jadwal doolakone kebetulan di tahun 2009 saya enggak punya handphone yang kamera Nokia tolali-tolali tidak ada dokumentasi sama sekali sukses Pak sukses Pak Pak Sintan mau nge Pak Indra Puryanto semangat semangat weh jangan lupa bahagia pokoknya yakin pasti bisa kalau Ibrahim saja bisa kenapa saya tidak ngotong mau konsepnya mas saran untuk branding memula misal beli indukan yang sudah hamil kira-kira cocok enggak Mas ada saran lain untuk pemula usaha upgrading kalau saya jangan Pak kalau saya malah enggak enggak seneng yang induk yang hamil induk yang hamil malah risikonya nanti banyak kalau saya mending semisal ini menyesuaikan uang aja ya misal kok uangnya pas-pasan mending beli doro yang usia 10 bulan itu kalau ingin awal jadi ya bener akan lebih lama karena memang lama untuk membuahkan hasil itu lebih lama tapi hewan itu Insyaallah bukan hasil seleksian kalau hewan yang bunteng dijual rata-rata penjual itu karena dia tahu ini mumpung bunteng karena jelek keturunannya sepupung sepupung bunteng dan dijual biasanya seperti itu malah jadi orang menjual induk yang bunteng itu biasanya pasti ada alasannya ada faktornya kalau hewannya itu pasti bagus terus peranaknya yang bagus-bagus biasanya enggak mungkin induk yang bunteng dijual sama penjualnya sama perawannya awalnya modern jadi bisa dikatakan kalau beli induk bunteng rata-rata dijual karena ada masalah biasanya seperti itu Ayo coba gini wis sekarang pertimbangkan semisal-semisal sampean namis sebagai contoh sampean punya induk bagus dia sudah bunteng tua semisal ini enjoy sampean semisal ini sama punya ini dan ini sudah bunting padahal hewannya bagus peranaknya bisa dua-dua merawat anaknya pinter apakah mungkin sampean hewannya sudah bunting ini sampai jual Ayo tak tanya mungkin apa enggak yang pasti angka kemungkinan besar sama enggak mungkin menjual induk yang sudah bunting yang sudah bunting dan posisi hewan itu padahal maksimal padahal bagus pasti bisa dipaksikan enggak mungkin tapi ada tapinya semisal kok hewan ini wah ini hewan Kak kalau beranak biasanya enggak mau menyusui padang anaknya cuma satu-satu kadang susunya kalau beranak jelek-jelek nah ini mumpung bunting saya jual lah jadi biar harganya up biasanya seperti itu malah nantar-rata induk yang bunting dijual karena ada alasan masalah sangat berbeda dengan Doro kalau Doro dijual biasanya karena apa yang pasti biasanya karena butuh uang terus yang kedua dijual karena kadangnya sudah enggak muat biasanya seperti itu makanya kalau Doro lebih baik kalau beli jangan yang itu bunting mending menurut saya Doro harganya lebih murah tapi memang hasilnya lebih lama cuma angka-angka ke apa ya ke ministernya itu lebih sedikit satu terus ada lagi kalau memang Bapak punya uang yang lebih kalau saya lebih cepat lagi beli induk yang langsung punya anak dua yang anaknya belum sampai dua bulan itu menurut saya sangat-sangat bagus pokok beli induk yang punya anak dua dan anaknya jangan lebih di angka dua bulan usahakan jangan sampai lebih karena apa kok lebih dari dua bulan itu ada resikonya resikonya yang pasti biasanya penjual itu yes ngoten niko lah Pak kadang untuk anaknya dia kok ini anaknya ngoten niko jadi kalau pas ada uang yang lebih beli induk ya yang anaknya dua terus usianya di angka satu bulan kan pokok jangan lebih dari dua bulan itu kalau bisa dan usia hewan coba dilihat dulu giginya seperti apa kan melihat apa usia hewan-hewan sudah beranak berapa kali sudah usia berapa tahun itu kelihatan dari gigi giginya dilihat Wah ini hewan masih muda saya bilang ya udah itu bagus kalau uangnya ada ada Insya Allah matahari itu real dan kaku pasti Insya Allah pasti seperti itu ampun ya terus Oh ya Nah terus kenapa kok induk yang punya anak dua itu kok dijual biasanya bukan bukan karena hewan itu jelek bukan karena memang penjualnya dulu awalnya sekali jual terkadang itu malah satu kandang kebetulan dia punya kebutuhan yang besar dia tuh kalau menjual sidikin nggak cukup jadi sekali jual tuh satu kandang tes satu kandang dijual sama pedagangnya pasti disisihkan ini yang punya anak dua punya anak dua itu pasti nanti dijual dengan sendiri karena harganya memang tinggi jadi up harga itu agaknya up lebih cenderung tinggi Hai tempat nge-telah hahaha terima kasih terima kasih pun tak baca lagi komentar saya baca diurutan paling bawah mohon maaf yang saya lencat untuk membacanya ya biar yang komentar yang paling baru bisa bisa terbaca Assalamualaikum Satukan Mojokerto hadir Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lilik Nurul Aini terima kasih Pak Sumarlan bagong pati Mas apa kutu yang pan oh kuku mohon maaf Mas apa kuku yang panjang dapat mengganggu pertumbuhan domba terus bagaimana cameramannya kalau mengganggu pertumbuhannya sebenarnya itu tidak cuma akan jelek orang mengganggu nya itu kakinya kadangnya sumpeng kok barang ya kalau untuk penanganannya ya harus dipotong dulu itu apa kukunya itu dipotong biasanya yuk seharus dipotong lah usahakan dipotong benesi kilih kukunya enggak nekuk Pak mohon dan seperti itu panggih untuk perawatan kuku terus dilanjut lagi Pak Sumarlan bagong pati Mas apa kuku sambun masih indera gunawan 95 Mas mau tanya kalau pelihara 25 indukan terus pembantu 1 digaji 1.700.000 apa masih untung Mas gini Pak gini 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 bentar-bentar ya tak rinci Pak ya 2 pulang rinci nih Pak saya mentekoknya pas menit-menit akhir tuh Pak bisa jam lebih 2 yang paling jelas nih lain waktunya Pak ya tak sampai nenek Pak ya kalau tanya yang semuanya puanjang ini dan saya harus berpikir kentangan waktu nanti ini soalnya live sudah ada satu menit 1 jam 10 menit lho Pak mungkin Pak Indra gunawan setanya di lain waktu aja tapi penjelasannya Bapak itu puanjang terima kasih Pak Indra gunawan ditunggu Insya Allah malam Rebu depan Pak Saliwa Sarewo Mas Ramban kerangkungan apa bermasalah jika dikasihkan kambing kalau pertanyaannya bermasalah benar-benar juga tidak Pak tapi ya bukan bagus ya memang mau kerangkungan itu Pak kerangkungan kok nom nom ini memang kambing itu bisa dimakan tetap akan mau tapi bayangkan gini wis zaman merumput kerangkungan getahnya itu itu semen coba mendilatakan tangannya sampai bukan getahe watang semen pua itu rawgur Pak Iya kalau ada gausah dikasih kerangkungan tapi kalau hanya sebatas darurat-darurat terus ketambahannya motor nopo-nopo selama hewan itu mau tapi kalau the full kerangkungan kadangnya walaupun hewan hewan makan tapi naluri kita itu kadang mesak nih bahwudusnya kok makan kerangkungan yola pas mam ketok seweneng keremus 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 pokoknya berdua sederhana ya Pak tapi mesaknya kadang rangkungan ngonton dikosuali ya rakyatnya randun lebih bagus pokoknya gelembaribang jelas jos Pak tapi ini sorong hari tegorembaribang terus sambung-sambung-sambung Pak sendi Sabsu topo izin tanya mas tip biar kambing suka rumut odot yang coberan gimana ya mas soalnya pernah nyoba tapi kambing nggak suka ini sebatas singkatan aja Pak ya soalnya waktunya sudah mempet ini ya triknya yang pasti hewan kan harus dikasih kodak kandang itu yang pengaruh posisi kandang dan tempat pakan tempat pakan mau nggak mau usahakan harus seperti ini harus bersih harus talang kalau bambu atau kayu melatihnya pasti akan sulit bisa dipastikan akan sulit jadi rubah saja tempat pakannya sebersih ini tempat talongannya diganti talang terus hidupannya jangan ada apapun selain itu dan dijamin Insya Allah 12 hari satu hari pasti dia juga langsung akan mau makan soalnya di depannya nggak ada apa-apa apalagi kalau kandangnya posisi bersekat dia enggak akan apa pandangan dia cuma di tempat pakan itu aja itu cara melatihnya faktornya dari tempat pakan dan kandang kalau kandang itu bersekat tempat pakannya seperti ini Insya Allah dijamin pasti 12 hari pasti suka pastilah habis soalnya enggak ada yang lain dan cara melatih hewannya lebih lebih mudah saya itu kalau berdasarkan hewan baru enggak pernah saya latih Pak soalnya konsep kandang saya sudah berbenar maksimal bagus ini sekarang bahas kandang ya kandang yang saya bikin ini Pak ini berdasarkan hasil evaluasi selama ini jadi gak kurang nawur tidak asal-asalan semua ini ada konsepnya ada pertimbangannya dan ada uji cobanya jadi hasil uji coba uji coba saya evaluasi-evaluasi dan bisa saya positifkan pastikan kandang ini yang benar-benar paling sesuai untuk ternak sangat mudah berdasarkan evaluasi saya selama ini jadi mulai dari semua ini saya mentanya yang ini kok gini kenapa ini kok gini ini kenapa saya bisa menjawab dan itu memang ada alasannya tidak syukur saya memasang modern Oke 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 Sampun yeh ini live sudah ada satu jam 15 menit atau satu jam seperempat mungkin di kesempatan ini saya cukupi dulu yeh mohon maaf untuk komentar teman-teman yang belum sempat saya baca ya Insyaallah bisa dilanjut di malam Rabu depan atau hari Selasa depan yeh saya akan membaca lagi saya akan live streaming lagi dan saya ucapkan marhabannya Ramadan Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-temanku seiman dan seagama 1443 hijriah kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata bahasa yang salah dan menyinggung teman-teman ya maklumlah nopo kekorong gilalil moteniko es moteniko lah pokoknya intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tunggu di live selanjutnya akhir kalam bila hitafiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kawan semangat-semangat jangan lupa bahagia hai 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 hai